Perkenalkan diri, saya Karinina Sanihalim, aktivis sosial. Saya juga sekarang kembali menjadi mahasiswa di fakultas hukum di Universitas Tama Jaga Kapsa. Saya juga lagi magang, aku kerja di sebuah kamer, dan juga kerja di sebuah klinik, healthcare klinik namanya ORMX. Dan mungkin yang mau difokuskan dalam tema seminar ini adalah let's share, yayasan let's share, di mana kita membantu dengan pendidikan dan healthcare kepada anak-anak di Jakarta dan daerah seluruh Indonesia yang kurang 60. Selain dari itu, saya juga punya poodle, toy poodle namanya Suss. Cuman dia gak bisa dibawa hari ini karena belum bisa terpengar. Oke, next. Oke, disini saya kasih grafis yang kasih lihat. Pekerja Indonesia mendasarkan latar belakang pendidikan dari tahun 2017 sampai 2019. Dan kita bisa lihat dari tiga tahun terakhir ini, sangat konsisten, dengan yang lulus dari SD atau di bawah, itu paling banyak. Lulusannya hanya sampai SD atau bawah. Selanjutnya SMP, selanjutnya SMA, selanjutnya SMK, selanjutnya diploma sangat dikit, selanjutnya universitas. Jadi kita kesimpulan dari grafisnya, kita bisa lihat, ya rata-rata di Indonesia yang sudah mulai kerja adalah dari usia SD atau di bawah. Itu dalam arti yang kerja, yang mungkin yang setiap hari kita juga ada berinteraksi, kita juga ada, mungkin bisnis bersama mungkin nanti, atau mungkin cuman sebagai orangnya yang kita bakal bertemu, mungkin ada conversation-nya sedikit gitu, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa mereka hanya ambil pendidikan sampai SD. Nah, kenapa begitu? Mungkin bisa dibilang karena negara kita masih muda, jadi masih di tahap kembangan. Jadi kita belum sampai tahapnya yang stabil, mungkin dari situ banyak orangnya juga ada pola pikirannya gitu, pendidikan enggak itu penting. Mungkin karena mereka kerja di industri yang sama, mereka juga bisa membagikan ilmu atau cara pekerja kepada anaknya. Sehingga mereka juga enggak percaya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk anak itu. Contohnya adalah di Sumba Barat, di NTT, Let's Share Indonesia sudah berhasil kerjasama dengan satu yayasan namanya Happy Hearts, dan kita membangun satu sekolah Pauk, di situ namanya Pauk Melati. Nah, di situ mungkin termasuk daerah yang paling miskin di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena infrastrukturnya masih belum membangun. Infrastrukturnya belum membangun. Itu jalannya masih tanah, enggak ada jalan tol, enggak ada jalan seperti yang ada di sini, di Jogja atau di Jengarta. Di situ juga susah sekali buat dapat listrik, dapat air putih buat minum atau mandi atau segala macam. Jadi untuk hidup di situ sangat sederhana. Dan di Sumba Barat itu, hanya satu industri yang ada, mereka farmer. Dan itu sudah dari puluhan tahun atau ratusan tahun yang sebelumnya, walaupun DRAC itu juga enggak, enggak mendukung untuk mereka, apa, to grow certain things. Itu susah banget. Karena begitu hujan, itu tanahnya sangat keras, dan air dudanya susah merusak ke dalam tanah. Entah kenapa? Mereka tetap berjuang dan menjadi farmers. Mereka juga enggak percaya bahwa pendidikan itu sangat penting. Mereka lebih pilih untuk semua anak-anak mereka tetap bersama mereka, enggak ikut ke sekolah. Kenapa? Karena mereka mikir, buat apa itu? Pergi ke sekolah. Kenapa harus ada pendidikan, belajar hal-hal lain, sedangkan mereka udah akwi di dalam bidang mereka, dimana di Sumba Barat tidak akan ada industri selain menjadi farmers. Jadi mereka bisa ajarin semuanya yang diperlukan. Langsung kepada anak-anak. Jadi, walaupun kita bantu pembangunan sekolah PAU, sekolah SD, SMP, sampai SMP juga ada. kepentingannya dari orang tuanya juga enggak ada. Mereka enggak percaya bahwa pendidikan itu penting dan mereka juga enggak ngerti. Kenapa anaknya harus pergi jauh-jauh. Mereka juga harus bayar biayanya untuk sekolah. Sedangkan anaknya bisa di rumah aja bantu mereka kerja, dan mereka juga bisa ajarin secara langsung kepada anaknya semua yang perlu dikauhi. Mungkin kita yang enggak tinggal di daerah-daerah, mungkin sudah, apa kalau pikirannya kita sudah sedikit berkembang, kita sudah tahu pendidikan itu sangat penting. apalagi kalau dimulai dengan usia yang kecil. Kenapa? Karena dari sifatnya kita, dari pola pikirannya kita, semuanya itu terbentuk dari pendidikan yang kita terima dari usia kecil. Kalau kita ditanya, apa salah satu sifatnya orang yang tinggal di daerah-daerah? Orangnya biasanya gila, small-minded, narrow-minded. Jadi mereka enggak 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 broad-minded. Kenapa begitu? Karena mereka kurang ada input. Itu enggak salah mereka sih. Tapi kalau kita enggak ada inputnya, kita enggak buka wawasan. Dan selalu challenge diri kita untuk belajar hal-hal baru. Kita enggak akan berkembang. Kalau kita lihat satu negara, itu terdiri dari setiap orang masing-masing. Dari bangsanya, yaitu orang kecerdasan, kerajinan, semua yang ada di satu orang. Itu dikali seminggu, sejuta per orang yang ada di negara itu yang akan mendirikan negara dan membantu mendorong negara sebagai negara yang sangat sukses, sangat maju, sangat ahli dalam bidangnya atau industri-nya. Kalau kita lihat di Indonesia, resourcenya yang paling kuat di Indonesia-nya apa? Itu human dan resourcenya. Berarti kalau kita, setiap orang sendiri, kita satu dari bagian semuruhnya. Kalau human resourcenya, resourcenya yang paling banyak atau paling kuat di Indonesia, ya berarti kita juga harus kewola setiap orang masing-masing, membuka wawasan dan belajar yang paling banyak, yang khusus untuk membantu bangun negara ini. Kalau yang mau melatih, sudah kita membangunkan dan memang sudah berjalan dari bulan Januari tahun ini. Saya juga pergi ke sana pas resmian sekolahnya dan lihat secara langsung anak-anak yang kita bantu di sekolah SD itu ada sekitar eh bukan SD, sekolah paul, sekitar 15 anak-anak dan mereka bakal lanjut ke SD dan SMP, SMA dan SMK karena dengan happy heart sendiri mereka sudah membangunkan 120 sekolah di seluruh Indonesia di supah sendiri sudah ada 10 dan mereka juga mendatikan bahwa setiap pasnya yang SD, SMP, SMA, SMK akan dibangunkan jadi yang gak hentikan hanya di atau di SD sekarang udah mulai bulan kedua untuk membangun sekolah keduanya namanya Rupu juga ada di daerah Sumba Barat nanti sekitar dua atau tiga bulan lagi akan selesai dan kita bakal pergi ke sana untuk peresmiannya lagi itu juga bukan hanya saya sendiri yang kerjaan proyeknya itu banyak banget orangnya dari sisi sponsor dari sisa management dari sisi orangnya juga yang turun langsung kelapanan yang memanaj dan yang kontrol proyeknya jadi untuk movement atau untuk sesuatu yang kita ingin tercapai kita gak bisa melakukan sendiri gak mungkin saya juga membaca ada satu orang yang sangat wise dia bilang if your dream only includes yourself then it's not a very big dream jadi kita semuanya punya mimpi tapi bagaimana mimpinya itu bisa menjadi mimpi besar dan bisa tercapai hanya dengan inspire atau challenge orang lain teman kita teman kita teman kita buat ikut mimpinya kita asal mereka juga punya tujuan yang sama tapi untuk bantu membangun pendidikan di Indonesia saya yakin banyak orang yang juga punya mimpinya yang sama yang punya tujuan atau goal yang sama nah ini sekolah yang kedua yang masih tahap lagi dibangun ini yang sudah selesai tahun melati dan sudah hampir satu tahun berjalan jadi di Sumba Barat dan juga di seluruh Indonesia sudah ada 120 sekolah yang sudah dibangunkan tapi kita enggak ambil dari nol maksudnya kita masuk di satu tempatnya yang memang sudah punya izin dari Pemda untuk menjadi school power hanya tempatnya enggak ada atau mungkin tempatnya sangat sederhana dimana anaknya pelajar di lantai buku-bukunya enggak ada mereka juga enggak pakai sepatu kadang enggak pakai baju enggak punya listrik atau air jadi kita masuk ya nah ini seperti waktu kita pertama kali datang memang kondisinya seperti itu dan setiap hari anak-anak sekolah di situ dengan jam pagi karena mereka enggak punya listrik jadi kalau udah mulai siang terlalu panas udah sore mataharinya enggak masuk enggak enggak terang jadi mereka disuruh pulang nah setelah dibangun mereka bisa sekolah dengan jam sekolahnya yang terbiasa karena enggak penaruh dengan tidak adanya listrik atau air kadang anaknya juga harus jalan satu atau dua kilo buat sampai sekolah karena enggak ada kendaraan jadi kadang kita juga harus minta sponsornya kalau misalnya kita sudah membangun sekolah tapi ingin anaknya rajin ke sekolah kayak sumbang satu mobil jadi bisa jemput anak karena enggak mungkin orang tuanya yang sudah sibuk kerja lanterin anaknya ke sekolah dan kasihan anak kalau itu jalan satu dua kilo pergi ke sekolah kadang mereka juga tenteng air enggak tenteng bukunya karena di sekolah enggak ada air jadi semua kita juga harus pikirkan kita harus bertanya kenapa bu kenapa anaknya sampai sekarang belum bisa masuk sekolah atau kalau misalnya kita udah bangun sekolah tapi anak-anak masih tetap terhadap jadi untuk mengerti sesuatu situasinya yang memang kita ingin merubah masalahnya kita harus mengerti total picture kita harus bertanya why kita juga harus bikin sedikit apa namanya research tentang masalahnya tentang kondisinya karena udah tentu di Sumba Barat gak akan sama dengan misalnya Jakarta atau Berda semuanya masing-masing bakal ada obstacle atau masalah yang berbeda dimana kita harus mencari solusinya yang khusus yang sesuai dengan masalahnya yang ada di DRC tapi tetap intinya atau tujuannya supaya bikin lebih gampang untuk anak-anak masuk sekolah dan betah di situ dan belajar dan pindah ke tingkat yang lain ke SD ke SMP ke SMA SMK dan lulus dan dapat ya nah mungkin kalian pikir ya belum tentu bisa punya mimpi dan apa meraih mimpinya yang mungkin sangat jauh NTT Sumba Barat kenapa harus di situ justru gak juga kalau misalnya kita mau membantu yang sesama justru itu mulanya dengan diri kita sendiri arti kalau kita rajin sekolah rajin inginkan kalau pikirannya kita otomatis kita menjadi manusia yang lebih lebih qualified untuk membantu orang lain dan kalau kita mau membantu orang lain itu juga bisa mulai dengan teman kita sendiri yang duduk samping kita atau keluarga kita sendiri jadi yang gak harus punya proyek yang luar proyek yang mungkin butuh dana gak juga semua orang yang sekeliling kita juga butuh bantuan dan kalau misalnya kita gak mulai dengan diri kita sendiri kita gak mulai dengan teman kita yang sekitar kita gak mulai dengan keluarga gak mungkin bisa mulai dengan tempatnya yang sangat jauh jadi first stepnya start small start small then start by starting mulai dengan mulai kalau kita gak ambil langkah pertama kita gak akan ambil yang kedua dan tiga dan selanjutnya kalau itu hanya ide kita gak pernah put into action gimana mungkin mimpinya kita menjadi nyata gak mungkin sebenarnya ini sekolahnya bisa terjadi dari satu ide yang sangat segerhana dan satu hari aku sama teman lagi mau kumpulin ada anak-anak dari satu pantiasuhan di Idaharta dan kita mikir apa yang kita mau lakukan kan selain ajak mereka jalan-jalan atau makan gitu kan mungkin untuk hari itu mereka kenyang dan senang tapi untuk ke depannya gak gitu bantu mereka terus kita ada satu idea mungkin kita ajak mereka do something with art karena ya kita tahu di Indonesia banyak orang yang berbakat banyak orang yang kreatif dan artistik mungkin mereka belum dapat kesempatannya jadi mulai dengan hari itu kita keliling ke sekitar 10 pantiasuhan di seluruh Idaharta dan kita ajak mereka melukis boneka yang kita kasih namanya kuka jadi bonekanya kecil seperti kelinci dan semua anak-anak dikasih satu anda bisa melukis dengan desainnya apa aja karena kalau yang namanya artistik yang kreatif itu enggak ada caranya yang salah atau benar karena itu art itu art mungkin menurut orangnya yang sudah melukis pikir ini jelek tapi mungkin buat orang lain yang melihat itu beautiful buat mereka itu art dan itu mungkin sangat berharga jadi mulai dari situ kita udah 10 kali bikin acaranya seperti itu dan mulai dapat attention sedikit dari media mulai trending sampai viral sampai kita bisa masuk di Gorjet Bukalapak dan Lasada untuk menjual boneka-boneka tersebut dengan tujuannya untuk membangun sekolahnya di Sumpah Barat jadi itu hasil penjualan boneka yang dilukiskan oleh anak-anak di Pantiasono tapi itu proyeknya juga lumayan lama jalannya sampai dua tahun lewat sebelum kita dapat dananya yang cukup untuk membangun sekolahnya di sekolah di Sumbabaran jadi untuk mencapai mimpinya untuk punya visi itu gak bisa instant kita harus rajin kita harus sabar dan kita harus setiap hari bangun dan fokus dan kerjakan apa yang kita inginkan sampai golnya tercapai dua tahun di dalam tapi akhirnya selesai dan bisa lihat dengan caranya yang nyata dengan saya jalan ke situ sendiri dan lihat anak-anak yang sekolah di sekolah baru dan saya bisa kembali dan bilang ke semua sponsor ke semua orang yang beli boneka ke semua anak-anak yang ada di pantai di jahatan ini hasil hasil dari kerjaan kamu semuanya dengan kerjasama dari semua pihaknya yang iklim dalam proyek pendidikan jadi sesuatu yang kita kerjakan mungkin dari awalnya memang dari awal kita tidak mempunyai membangun sekolah awalnya cuma ingin kerjakan sesuatu yang berbeda dengan anak-anak mati asuman untuk kasih kesempatan mereka keluaran kreativitas 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 skills tapi dari situ karena kita sering dan dapat sangat responsenya yang sangat bagus dari media dari teman-teman dari situ muncul kenapa kita tidak terusin terusin aja gitu ini momentum yang sangat bagus tapi semua yang kita dapat semua hasil yang kita dapat dari galang atau menjual COVID-19 harus kembali lagi menjadi sesuatu yang positif untuk anak-anak yang kurang beruntung dan apa itu untuk membantu mereka dapat pendidikan jadi dua tahun lewat dan akhirnya berhasil dan sekarang kita lagi bangun sekolah yang jadi intinya apa saya pasti semua di sini punya semua di sini punya satu ide yang sangat kecil dan mungkin dalam hati pikir gak mungkin bisa tapi saya diri di sini sebagai bukti bisa kalau punya dia kalau memang mau mencapainya dengan setiap hari rajin setiap hari challenge teman-teman untuk pergi setiap hari inspire orang lain untuk membantu movement movementnya kita atau hostnya kita apalagi pendidikan saya sangat yakin banyak orang juga ingin ikut dan ingin bantu mungkin mimpinya kalian juga bukan untuk membangun sekolah itu enggak apa kalau mimpinya hanya untuk lulus kuliah saya juga punya mimpi yang sama karena sekarang saya masuk lagi kuliah dan saya sekarang ini di semester satu dari lapan semester untuk ambil sarjana hukum S1 jadi saya juga punya mimpi yang sama ini sekarang sudah bulan kedua bulan kedua dari berapa bulan kalau maksudnya seluruhnya intinya ada empat tahun yang harus fokus harus lanjut harus bulan tapi saya yakin saya bisa dan saya yakin kalian juga bisa ya karena pendidikan itu fondasi semuanya dari itu semuanya mulai semuanya yang bagus bisnis movement intinya semuanya yang ada di dunia ini itu mulainya dari pendidikannya mereka itu adalah fondasi dan buku atau kata-kata yang ada di buku itu sangat adem sangat kuat dan sangat powerful ada ada satu orang yang juga pernah bilang the word the pen yang menulis kata-kata itu lebih kuat lebih powerful dibanding a sword karena sword hanya bisa mematikan orang tapi kata-kata itu tidak bisa mematikan semangat bisa membangun satu bangsa bisa membangun atau create satu negara jadi pendidikan itu sangat kuat knowledge is power information is power dan gak ada orang lain yang bisa ambil ilmunya kamu gak ada orang yang bisa ambil jadi menambah ilmu itu sangat mungkin bisa dibilang the best thing you will do for yourself karena gak ada yang bisa ambil itu dari kamu ini salah satu panti hasilan di jaharta namanya dorkas yang juga membantu melukiskan boneka yang kita menjualkan untuk galang dana untuk pembangun sekolah di Sumbah Barat oke jadi in closing ini satu quote losers make excuses but winners find solutions jadi di kehidupan kita selalu akan ada obstacle selalu akan ada masalah setiap hari setiap jam akan muncul masalah kalau masalah ini selesai saya yakin ada masalah lagi yang datang that is life that is life tapi kalau kita adalah winner kita akan cari solusinya dengan masalahnya apapun kita harus berjuang kita harus fight tapi fight smart cari solusi yang tepat jangan asal-asal dan solusinya itu datang dari pendidikannya kita juga dengan bergawal dengan lingkungannya teman yang tepat makin fight karena kita juga bisa dapat input dapat informasi dapat advice juga bukan hanya dari orang tua tapi bisa dari teman-teman atau lingkungan kita jadi kita juga harus pinter bergaul dengan siapa bergaul dengan orangnya yang lebih pinter dari kita yang lebih sukses dari kita kenapa supaya kita bisa belajar dari mereka supaya kita tidak diuk di satu tempat saja supaya kita berkembang supaya kita maju kalau misalnya mereka lebih pinter dan mereka lebih sukses otomatis kalau kita belajar dari mereka kita akan jadi lebih sukses jadi lingkungannya kita juga sangat bukan artinya harus pilih bukan tapi dalam artinya jangan don't waste your time karena waktu itu sesuatu yang sangat harus dihargai kalau sudah lewat sudah hilang tidak akan datang kembali jadi don't waste your time itu setiap jam yang lewat harus untuk something yang kita lakukan yang positif kalau enggak something yang kita dapat yang positif jangan sia-sia karena sekarang merasa waktunya lewatnya sangat cepat sangat sangat cepat kemarin saya baru siang waktu jadi 22 sekarang saya sudah 23 jadi waktu itu berjalan jadi don't waste time time is very very important dan apa yang kita bisa melakukan yang positif yang progresif apa yang kita bisa terima biar kita menjadi orang yang lebih baik lebih pintar dan lebih sukses itu dalam arti we make the best of our time oke terima kasih Bani Presiden menyambikan inspirasinya sebentar lagi saya akan berikan waktu untuk teman-teman mengajukan pertanyaan karena waktu kita dengan Mbak Nina terbatas mohon mulai siapkan pertanyaan Anda sementara itu saya akan ingatkan dulu beberapa hal yang tadi muncul mulai dengan berani berbimpi dan pimpinya jangan berhenti hanya tentang diri sendiri supaya kemudian kita bisa menjadi value untuk orang lain lebih luas daripada sekedar mengejar kebutuhan sendiri lalu tadi ada yang kedua mulailah melakukan kepedulian dari hal-hal yang dekat yang ketiga start small mulai dari yang kecil mulai dengan cara orang jawa terjun saja walking making road berjalan sambil bikin jalan lalu ide bisa banyak tetapi menjadi percuma kalau tidak di menjual kemudian yang terakhir tadi untuk memujukkan misi dan visi itu memang tidak bisa instan perlu perjuangan tadi sudah dilukiskan diceritakan oleh Mbak Mina secara pengukau nah sekarang waktu akan saya berikan kepada teman-teman sekalian make ada dimana supaya pembakian pertanyaan oh disini kalau begitu saya mulai dengan dua pernahnya dari sebelah kiri silahkan tunjuk jari teman yang di sebelah kiri ya ada dua teman silahkan make-nya langsung diberikan saya akan ambil dua-dua setiap lajur duduk silahkan mas buka nama dan sampaikan pertanyaan jangan ringkas come on bisa diganti bantu mic satunya mic-nya disana dulu semua saja supaya selamat pagi hongkong sore soal disana sebelum saya bertanya mungkin saya menangkap mbak mbak siapa mbak Dina menurut saya tadi saya menangkap mbak Dina berulang-ulang kali mengatakan kalau pendidikan itu sangat penting pendidikan itu sangat penting pendidikan itu sangat penting yang ingin saya bilang kalau menurut saya pendidikan dengan pengabdian itu tidak bisa dilepas pisahkan mbak Dina membangun sekolah di Sumba itu menurut saya itu pengabdian mbak Dina juga untuk anak-anak yang kurang mampu bisa kami di kampus juga dituntut pengabdiannya nah pertanyaan saya singkat mas bagaimana pendidikan itu membuat kita sadar kalau pendidikan itu penting tapi kita dihadang oleh berbagai sistem berbagai aturan berbagai apalah bahasanya di negara kita Indonesia yang menurut saya membuat membuat saya merasa kalau masyarakat di Sumba mengatakan pendidikan itu tidak penting bagi saya itu adalah benarnya karena tadi yang saya bilang karena kita punya sistem kita punya meganisme pendidikan di negara kita yang membuat kita merasa sebenarnya pendidikan ini tidak penting bagaimana cara kita mencari jalan keluar dari itu karena kalau saya kasih gambaran sistem pendidikan di Finlandia itu terbaik di dunia dan itu sangat berjauh sekali dengan di Indonesia bagi saya wajar kalau di Finlandia merasa pendidikan itu sangat penting tapi di Indonesia apa yang menurut saya harus yakin kalau saya harus membuat pendidikan tapi dengan sistem yang menurut saya tidak akan menurut saya mati menurut Marina aku solusinya kiri-kiri terima kasih iya oke sebelum dijawab kalau menurutkan namanya dulu mas nama saya Viko saya dari sastra Indonesia Ivo Viko Ciko Viko pakai M kalau mas mau panggil saya itu apa Ivo Ivo ya Viko 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 namanya mirip Zeus tadi itu ya mirip-mirip Viko dari jurusan sastra Indonesia sastra Indonesia oke sebelum Mbak Dina jawab tolong di perjelas dulu mas sistem mekanisme apa yang mengatakan bahwa pendidikan tidak penting supaya Mbak Dina tidak penting sebenarnya bukan sistem oke lah bisa dibilang sistemnya bisa mengatakan pendidikan tidak penting tapi kira-kira yang saya kasih gambaran gini di Finlandia dengan mekanisme dengan sistem pendidikan terbaik dunia mereka belajar hanya 4-5 jam sehari dalam mereka hanya melaksanakan ujian nasional itu di akhir proses bersekolahan mereka misalnya bukan seperti kita yang terus ujian di tiap semester misalnya tapi mereka bisa menjadi pendidikan terbaik di dunia itu yang harus tinggal di bawah sementara Indonesia tidak begitu Indonesia punya ujian di tiap semester Indonesia kita belajar sampai jam 7 pagi sampai siang misalnya untuk anak SD misalnya bahkan ada penelitian yang bilang kalau anak yang belajar yang tujuh akan menjadi bodoh ada-ada penelitian itu kalau kamu bisa berpikir toa ini namun saya dengan sistem pendidikan yang buruk di Indonesia ini bagaimana solusi yang buruk dari bandingan yang menunggu saya pribadi dulu mungkin tapi saya pribadi jadi tidak yakin dengan pentingnya pendidikan Indonesia ini oke terima kasih ya oke baik terima kasih entah apa motivasi oke penanya yang kedua supaya sekali olah depan belakang terima kasih untuk kesempatan yang diberikan selamat sore untuk kita semua selamat sore nama dan asal perkenalkan nama saya Andika Simu saya dari Fakultas Geologis Matadharma di sini saya mempunyai dua pertanyaan tapi pertanyaannya singkat yang pertama mengenai pengembangan karakter dan bakat yang ada dalam diri kita yang ingin saya tanyakan bagaimana kita mengekspor diri kita terlebih mengenai pengembangan talenta dalam ruang lingkup dunia orang lain yang lebih mempengaruhi kita itu pertanyaan pertama bagaimana kita mengekspor diri kita terlebih mengenai pengembangan talenta atau bakat yang kita miliki dalam ruang lingkup dunia orang lain yang lebih mempengaruhi kita dalam ruang lingkup orang lain yang mempengaruhi kita dan untuk pertanyaan kedua saya sendiri sangat senang dengan pengelaman atau sharing dari Pak Nina mengenai pendidikan di Sumba karena saya sendiri berasal dari di Sumba pertanyaan saya apa atau bagaimana langkah yang diambil oleh tim hingga mempengaruhi orang tua dan anak-anak di Sumba sampai pada titik pengembangan pendidikan yang semakin lebih baik karena seperti yang dikatakan tadi bahwa di Sumba itu pendidikannya masih sangat kurang atau bahkan sangat-sangat rendah tapi dengan tim ini sampai pada atau sampai di Pulau Sumba pendidikan anak-anak menjadi ya semakin baik tentunya memiliki banyak tantangan terutama dalam membina atau membantu anak-anak kecil dalam dunia pendidikan bagaimana langkah awal yang diambil terima kasih yang pertama tadi dari Mas Fiko bagaimana cara mengikapi sistem dan pendidikan di tanah air yang di dengur di dunia itu membuat orang tidak ingin sekolah tidak ingin pintar kalau bisa cepat lulus biar tidak baca buku lagi jadi mengikapi sistem dan kemudian bagaimana caranya apakah silahkan kita ada ujian skripsi ya tapi Masar Sati sudah di di sini silahkan saya menjawab saya menjawab ya untuk pertama kalau pendidikan itu masih dibawa organisasi komunitas Indonesia jadi kita tidak berjuang untuk ubahnya dan tidak usaha itu menguasai atau merubah sistem yang sudah ada karena tetap itu dibawa otoritas pemerintah kalau di Sumba khususnya di Sumba atau khususnya untuk sekolah yang kita membangunkan yang kita bantu adalah fasilitasnya membangun tempatnya fasilitas mungkin sumbang mobil atau bis untuk menjemput anaknya bantu bikin jalan bikin jalanan bantu untuk membor supaya mereka dapat air juga kasih dan set supaya mereka dapat listrik jadi lebih fasilitaskan tempat sekolah supaya anak-anak bisa sekolah tugasnya kami atau misi kami bukan untuk merubah sistem yang sudah ada dengan semua sekolahnya yang kita bantu memang mereka sudah berjalan sudah dapat izin dari pemda untuk sekolah izin-izin yang lain untuk sekolah SD SMP SMA dan selanjutnya sudah ada gurunya yang sudah sangat qualified dan sudah juga dapat terlisensi terlisensi untuk menjadi guru dan mereka juga sudah ada anak yang pergi sekolah tapi mungkin tidak konsisten dengan mungkin kalau pikirannya orang tuanya yang tidak mendukung mungkin juga dengan kondisinya yang sangat tidak mendukung anak kecil pergi ke sekolah yang sangat jauh mungkin juga yang belum punya sepatu dan mereka harus jalan harus denteng air sendiri banyak faktor banyak hal-hal yang membuat anak-anak disitu tidak letah di sekolah jadi kita ambil lihat situasinya dan ambil solusi atau implementasikan solusinya supaya anak-anak bisa rajin dan letah di sekolahnya yang memang sudah berjalan itu juga bukan tugasnya kita atau misinya kita membantu anak-anak atau mahasiswa lulus lebih cepat itu bukan tugasnya kita untuk orangnya juga yang gak suka baca buku yang gak suka pergi ke sekolah yang gak suka belajar jangan khawatir ada banyak hal lain yang kita bisa melakukan untuk membuka wawasan dan belajar hal-hal baru saya pun belajar hal baru setiap hari karena saya ingin bukan hanya dengan membacakan guru bukan hanya dengan duduk di kelas dan mendengar dosen yang bicara itu juga penting tapi ada banyak cara lain pengalaman juga yang saya bilang itu dari lingkungannya kita juga sangat pengaruh yang kita bisa belajar banyak hal dari orangnya yang memang sudah berpengalaman atau sudah sukses dalam industri atau kerjaan yang kita menjalankan untuk merupakan pola pikiran bahwa pendidikan itu tidak penting kita harus mulai dengan diri kita sendiri kita harus menjadi contoh kenapa kita harus ada pendidikan kenapa itu penting ambil contohnya dari kita sendiri kalau misalnya kita sukses dalam bisnis kita sukses dalam beberapa hal orangnya akan bertanya atau akan dia sendiri dia emang bisa melakukan atau mencapai atau kerjakan itu kenapa karena dia dididik dia ada pendidikan dalam jurusan ini dia ada pendidikan dalam ini atau mungkin dia dapat banyak pengalaman atau pelajaran dari orang sekitarnya jadi itu tetap balik ke kita mulai dengan diri kita sendiri atau menjadi contoh yang baik bagi orang lain supaya mereka juga bukan dengan kita yang selalu bilang jadi itu penting kalau dikasih tahu tapi mereka gak percaya karena mereka gak lihat contohnya jadi semuanya harus mulai dari kecil tapi kalau misalnya contohnya di Sumba kalau misalnya terus-terusan kita membantu untuk memfasilitaskan supaya mereka bisa dapat pendidikan lebih di luar industri yang ada yang hanya farming misalnya mereka dapat kesempatan untuk pergi misalnya ke kota-kota lain di seluruh Indonesia dapat kerjaan di tempat lain apalagi kalau misalnya mereka dapat pendidikan yang lebih di atas SD mereka juga bisa kembali lagi ke Sumba Sumba Barat atau dimanapun yang mereka asal yang mereka asal dan mereka juga bisa membangun sesuatu di tempat lain dengan mereka membangun bisnis yang berbeda membangun industri yang berbeda kalau khususnya di Sumba mungkin ini gabung ke pertanyaan yang kedua di Sumba itu termasuk bukan termasuk itu adalah destinasi nomor satu di seluruh Indonesia untuk Nihi Watu itu Four Seasons dapat tiga tahun top hotel atau resort sedunia mungkin kalian belum tahu ya itu Indonesia masuk nomor satu untuk tiga tahun ini di Nihi Watu dapat resort paling top nomor satu dunia itu di Sumabara jadi kita bisa lihat dari situ industri akan berubah bukan hanya fokuskan ke farming tapi akan ada wisata industri wisata dan lain yang support dirinya jadi apa yang kita harus fokuskan di sana perhotelan waduh wisata kalau pertanyaan bahasa Inggris semua yang mendukung untuk industri wisata berkembang di Sumba jadi anak-anak yang yang sekolah di situ dari kawan dari S&P dari SMK kenapa orangnya pergi sekolah supaya kita bisa dapat tapi kalau misalnya kita belajar atau ambil jurusannya yang sangat beda dengan apa yang kita ingin kerjakan saat kita sudah dewasa tidak nyambung tidak sinkron kalau misalnya kita ingin kerja di NASA misalnya tapi kita ambil jurusannya yang tetang misalnya bagaimana diterima enggak enggak mungkin jadi kita juga harus lihat misalnya di Sumba apa yang dibutuhkan di sana kalau industri lebih mengalirkan ke wisata atau talent dan lain sebagainya kita juga harus bantu mereka dapat pendidikan dari jurusannya di jurusannya itu supaya tidak hanya ada satu opsinya saat mereka dewasa jadi petani bisa juga menjadi seorang manager di Hotel Four Seasons misalnya karena sampai sekarang mereka masih import orangnya dari Jakarta atau dari Singapura menjadi management before Seasons sedangkan kurang adil itu bukan tempat tinggalnya orang Jakarta atau Singapura itu kan orang Sumba yang tinggal di situ kenapa mereka enggak dapat posisinya management karena belum qualified jadi kita harus lihat semua problem yang ada dan kita harus ambil solusinya yang tepat kita mau mengangkat orang Sumba atau itu tanah mereka biara mereka kenapa mereka belum bisa dapat kurang qualified yaudah kita bantu fasilitaskan pendidikan supaya mereka bisa berkembang dan mereka bisa menjadi qualified dan akhirnya mereka bisa dapat posisinya menjadi management before Seasons atau di hotel mana aja yang nanti bakal ada 10 tahun dari sekarang jadi intinya begitu kenapa pendidikan itu sangat penting karena itu melati kita membantu kita mengasih kita informasi pengalaman dan semua yang kita butuhkan untuk kerja di sebuah industri dan kita juga harus menerima kalau misalnya kalau yang tinggal di daerah mana atau mungkin rencana punya keluarga di daerah mana industri yang lagi berkembang di situ apa lebih fokuskan ke jurusannya itu supaya kita bisa membuka bisnis atau berkembang di industri oke terima kasih terima kasih kedua penanya pertama sekarang saya akan ke sebelah penahan silahkan kedua penanya saja yang di depan satu ke mas bisa mendekat kesini supaya cepat sayang oke terima kasih terima kasih perkenalkan nama saya Sisi Bia lagi pertanyaan saya tadi disampaikan oleh Pak Nina pendidikan itu adalah hal yang mendasar kemudian saya menemukan beberapa inspirational stories contohnya Steve Jobs itu yang diungkapkan itu adalah Steve Jobs tidak melanjutkan mulia bisa sukses kemudian berdasarkan pengalaman saya secara realistis saja teman-teman di diriak saya itu kemudian mengatakan seperti ini sering mengatakan seperti ini Steve Jobs saja yang tidak lanjut kuliah bisa sukses dan itu terus saya itu menjadi mindset mereka bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting dan pertanyaannya adalah how to change their mindset terima kasih oke terima kasih tanya-tanya kedua selamat oke saya saya Zivo dari Tukadi Manajemen ingin pertanyaan pada Mbak Nina ini kan programnya itu paut kelanjitu nah setelah anak-anak itu selesai dari paut itu mau dibentuk seperti apa maksudnya di planning programnya SMP SMA atau lanjut kuliah atau mungkin putusnya nah itu di planning nggak maksudnya dipilihkan sekolahnya atau anak-anak itu diberikan kebebasan untuk memilih sekolahnya sendiri-sendiri bukan jadi cuma membangun hasilitas bisa langsung jawab 5 menit saya supaya bagian silahkan oke saya menjawab yang pertama seperti saya jelaskan tadinya pendidikan itu bukan hanya di sekolah resmi atau sekolah formal ada banyak caranya yang kita bisa dapat pendidikan kita bisa baca buku bisa ngadain research bisa menanya kepada orangnya yang memang ahli di dalam bidangnya itu contohnya sangat tepat dengan bilang Steve Jobs nggak lulus dari kuliah tapi dia salah satu orang yang sukses sedunia nggak jauh juga dari Presiden kami Suharto yang juga nggak lulus kelas 6 di lulusan kelas 6 dan nggak lanjut tapi dia akhirnya bisa menjadi Presiden Indonesia Suharto kita bisa lihat dari situ kadang pendidikan itu nggak hanya datang dari sekolah formal atau sekolah resmi kalau Suharto kalau Suharto itu suka macam buku dan dia dikelilingi oleh timnya dia yang juga sangat ahli dan sangat pinter dalam bidangnya mereka jadi mungkin itu jadi mungkin itu satu orang nggak bisa pinter dalam semua hal semua jurusan tapi dia punya tim yang sangat pintar atau ahli dalam bidangnya masing-masing dan di mana dia mengelola kepinteran atau ilmunya mereka dan dia juga nggak berhenti untuk tetap belajar dengan baca buku dengan nanya untuk dapat ilmunya dari setiap orangnya masing-masing dari situ dia kumpulin semua informasi atau ilmunya atau knowledge yang dia bisa bikin keputusannya yang sangat inform karena ada orang yang sangat wise mereka bilang a decision is only as good as the information is based on jadi kalau misalnya orangnya harus ambil keputusan tapi nggak dapat informasinya so situasinya apakah keputusannya akan tepat atau mungkin dia hanya terima informasinya dari satu sisi akhirnya dia bikin keputusannya yang sama jadi keputusannya kita our decision is only as strong as the information our decision is based on jadi itu sangat penting kalau misalnya dengan satu alasan atau yang mungkin kita nggak bisa kontrol kita nggak bisa lanjut pendidikan formal kita nggak bisa lanjut sekolah resmi itu bukan dalam arti pendidikan itu berhenti kita harus mau belajar terus like Steve Jobs said stay hungry apa itu bukan lapor saya makan basa lapor dalam arti kita selalu ingin dapat informasi yang baru our mind is always hungry our mind always wants to know more dengan mulai pikirannya yang itu dengan caranya yang itu kita akan selalu belajar dan pendidikan pendidikan itu bisa datang dari orang dari pengalaman dari diri kita sendiri pas kita mulai rajin research atau baca buku tentang subjeknya jadi pendidikan enggak hal selalu dalam format resmi atau formal bisa datang dari banyak hal tapi itu tetap mulanya dengan kita kita harus ingin belajar dan ingin menjadi orangnya yang lebih pinter dan lebih apa lebih berpendidikan oke terima kasih yang kedua itu apakah ada rencana setelah di PAU mereka mau di oke jadi happy hearts itu sudah membangun 120 sekolah di seluruh Indonesia bukan hanya sekolah PAU kalau saya hanya mengikut programnya untuk sekolah PAU melati yang sudah berjalan dan sekarang PAU yang juga di MCT lagi proses membangun dua tiga jalan lagi akan menjadi tapi happy hearts itu juga sudah membangun SD SMP SMA dan SMK ada kalau khususnya di di Sumba Barat ya rencananya untuk membangun SD SMP SMA dan SMK karena juga kalau misalnya kita tidak membangun ada kemungkinan tidak berlangan pendidikannya dan itu sayang juga karena khususnya untuk pendidikan itu bukan short term project bukan sesuatu yang kita bisa tetap terus berjadi dan mudahan dan itu juga untuk membuat sebuah proyek pendidikan itu untuk semua orang karena orangnya itu juga harus sabar mereka juga harus mengerti bahwa belum Anda mulai proyeknya pendidikan itu akan lama mungkin anak yang yang Anda membantu dari siap tahun baru lulus mungkin 10 15 tahun dari sekarang atau lebih kalau misalnya mereka lanjut ke kuliah 20 tahun dari sekarang mungkin nanti anaknya yang saya bantu di Sumba Barat baru lulus dan mungkin dapat posisinya management di Four Seasons mungkin saya sudah usia 53 tahun jadi proyeknya ini bukan bukan short term ini sesuatu yang long term dan itu untuk semua soal serialnya pendidikan itu sangat long term tapi kita juga harus punya goal punya misinya yang memang menurutkan prosesnya kalau khususnya di Sumba kita sudah rencanakan sampai SMK dan dunia ya juga manusia petani tapi mungkin dengan ilmu apa sains yang juga atau technology yang lebih up to date supaya mereka tidak ketinggalan jaman mereka bisa menjadi petani yang lebih cantik yang lebih tidak kalah dengan negara lain dan juga ada nanti bakal ada jurnusan perhotelan dan apa yang mendukung industri pari-misaitan oke terima kasih mbak Tima ini sudah mepet untuk tengah waduh banyak sekali mas banyak sekali langsung pertanyaan satu dua dua dulu karena waktu sudah disilakan mas yang di depan kemudian yang kedua sini sini saya salam pacasila salam solidaritas salam rekreasi perkenalkan nama saya Matius Gio Pani Putra Genang saya ingin mempendapat dan tidak setuju juga apabila proyek ini menyingkirkan kebutuhan masyarakat di Sumbawa yaitu petanian karena hadilnya pendidikan bukan untuk menghilangkan suatu kebutuhan melainkan untuk mengisi suatu kebutuhan tadi dari dalam penyampaian itu jelas yang kedua saya ingin menanyakan apakah orang tua di Sumbawa Barat sudah diberikan pendampingan terkait perancangan karir anak-anaknya yang ketiga untuk membangun suatu mimpi memerlukan sinergitas baik guru orang tua dan juga pemerintah saya tadi menangkap memang lembaga ini atau NGO ini tidak dalam mengubah posisi sistem tetapi memberikan fasilitas tapi kita tahu ketika fasilitas ditingkatkan tapi SDN tidak ditingkatkan nonsense tidak sustainable apa pendapatnya yang takdir bagaimana evaluasi hasil pembangunan yang sudah ada karena tadi sudah dilakukan evaluasinya seperti apa kira-kira tantangan yang butuh didepankan bagi teman-teman apa itu terima kasih selamat soal oke terima kasih mungkin tadi bisa semua dijawab jadi ada yang baru bilang tadi ya kerjaan karir setiap sekolah tapi mungkin beberapa lalu ya Pak silahkan berdiri ya baik saya Ray dari pendidikan dan sastra Indonesia langsung saya saya tanya bagaimana caranya kita menjalani pendidikan yang tidak sesuai dengan passion kita tetapi tetap menjalani mimpi yang sebenarnya kita inginkan tanpa membantu pendidikan yang harus kita jalani karena kebetulan saya sendiri itu terpaksa untuk masuk jurusan yang saat ini saya jalani terima kasih terima kasih terima kasih saya masih ke Kemen dikumpulkan hancung ini sosial saya sih gimana silesitas pemerintah ini sama dengan kapital jasa pendidikan jadi yang sudah dijelaskan tadi kita akan melupakan sistem pendidikannya jadi itu semuanya curriculumnya dari pemerintah yang sudah memang ada formatnya materi sumpahnya juga sudah ada di sekolah itu jadi kita tidak menambah atau merubah materi curriculumnya yang sudah ada kalau misalnya omong SDMnya itu juga mereka dapat lisens atau izinnya untuk menjadi guru dari pemerintah jadi kita juga tidak punya misi untuk berubah orangnya yang disana yang menjadi guru memang karena mereka punya passion mereka sangat sayang kepada anaknya dan itu kurang lebih bisa dibilang sebagai kerja sosial karena mereka gajinya juga sangat 200 ribu per bulan itu gaji sekolah lalu sekolah kalu 200 ribu per bulan jadi kalau misalnya mereka menjadi guru itu tidak ada keuntungannya untuk mereka itu passion dan memang karena mereka baru bisa bantu hidup anak pemerintah kalau misalnya kita mau bilang SDMnya tidak kerja itu tidak benar yang saya lihat kalau di Sumba itu semuanya yang dari guru itu punya passion dan itu bukan kita yang harus dorong oh bukan kita yang harus dorong kita harus tidur pemerintah khususnya disitu mereka ngajar dengan situasinya dengan kondisinya yang sangat tidak mendukung tapi mereka tetap kerja setiap hari sebagai guru dan ternyata mereka juga punya kerjaan lain kalau misalnya siap dan sore mereka menjadi guru jadi depan-depan rumahnya ada satu ruangan yang sangat sederhana yang mereka gunakan untuk menjadi sekolah sekolah-sekolah di mana dalamnya enggak ada meja, kursi duduk tapi tetap ada materi dari Pemda untuk meningkatkan kualitas SDM tapi fasilitasnya yang kurang nah dengan gajinya yang sangat rendah dan mungkin budgetnya dari kagalnya juga kurang ya mereka mau enggak mau harus jalanin yang ada kenapa kita yang saya yakin lebih beruntung dibanding mereka di sana itu misinya kita dan itu tujuannya kita bukan tujuannya untuk merubah sistem pendidikan yang ada kalau misalnya kerja sama orang tuanya dengan sistem atau dengan kondisinya yang ada sekarang dengan anaknya yang mempunyai sepatu mungkin bajunya kurang lengkap juga yang mereka harus letin airnya dan jalan sangat jauh satu atau dua kilo untuk sampai sekolah ya orang tuanya yang lebih baik mereka di rumah kenapa harus pergi jauh-jauh kasian anak kecil tapi dengan kita ubah kondisinya mereka juga bisa lihat, oh ini enggak susah mungkin mereka di rumah juga enggak ngapain gitu kalau di jumbo di sekolah juga ada listrik, ada air mereka balik lebih senang, mereka cerita apa yang mereka belajar di sekolah pelan-pelan mulai dari situ ya pastilah ada kerjasama dengan orang tuanya karena mereka udah mulai berarti apa itu terjadi kan kenapa mereka pergi ke sekolah dan akhirnya mereka juga bisa menurut tapi itu hanya bisa menjadi kalau misalnya kita kerja dulu kita kasih contohnya dulu kalau kita hanya kasih tahu mana mungkin mereka bisa menangkap mana mungkin mereka juga bisa percaya karena mereka juga tidak bisa lihat secara langsung tapi kalau kita usaha dengan kemampuannya kita baru tulah dengan yang kita bisa orang tuanya pasti menipu semoga itu menjawab yang terakhir dia harus menjalani studi di jurusan yang kebetulan bukan mimpi dia lalu dia bertanya bagaimana bisa terus memimpi selain tidur itu bisa jadi silahkan kalau itu juga hmm I know how you feel karena ya saat saya kecil masih asem-asem-asem saya banyak hokong saya ingin menjadi seorang astronot tapi gak lama kemudian saya juga ingin menjadi seorang figure skater yang ice skater jadi kemauan atau hobi saya juga sangat banyak akhirnya ibu saya memutuskan untuk saya masuk di jurusan international business dan mungkin saat saya jalanin saya juga lebih suka main hobi saya yaitu sepak bola ya intinya sports lah, main di luar gitu tapi setelah saya lulus dan buka usaha sendiri dengan kakak dan adik saya itu sangat membantu saya pendidikan saya apa yang saya belajar pas saya kuliah itu sangat membantu saya terus mungkin this world which helped me saat saya juga kuliah dengan ya lulusannya yang gak begitu interesting ibu tapi ibu saya selalu berkata kadang-kadang kamu harus melakukan apa yang kamu harus melakukan supaya kamu bisa melakukan apa yang kamu ingin melakukan pasti ada satu saat yang kamu yang anda sudah lulus sudah gak harus ke kuliah setiap hari mungkin juga sudah buka usaha sendiri atau kerja di satu tempat kerja dengan orang-orang yang punya waktunya atau kesempatunya yang lebih banyak punya waktu yang lebih luas ya anda bisa pakai buat atau gunakan untuk hobinya anda atau untuk belajar soal jurusan yang memang akan menarik untuk anda tapi kadang-kadang memang kita harus melakukan apa yang kita harus melakukan supaya kita bisa melakukan apa yang kita ingin melakukan tidak tidak bisa dari kecil dari sekarang juga tapi selalu bisa kerjakan atau melakukan semua yang kita mau tidak mungkin jadi kadang-kadang kadang-kadang kita harus melakukan apa yang kita harus melakukan jadi kemudian kita bisa melakukan apa yang kita ingin melakukan kalau ini kunci ini oke oke terima kasih untuk Mbak Dina banyak inspirasi yang sudah dibagikan terutama ini ceritanya adalah bagaimana Mbak Dina sudah hadir sebagai solusi untuk teman-teman terutama di adik kecil di sumber tadi juga sudah dipaparkan bagaimana langkah-langkah beliau mulai dari yang semula ini menjadi sebuah tindakan meskipun berangkat dari yang kecil, dari yang sekitar tetapi berkembang tidak berpikir segera jadi karena segala mimpi itu butuh proses sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mbak Dina dan selanjutnya waktu saya kembangkan kepada MC untuk acara berikutnya